Cerita horor kisah nyata, tragedi Python, kecelakaan truk versus bus pariwisata, 54 orang tewas terbakar. Peristiwa tragis yang menimpa seluruh penumpang bus dari SMK Yapemda 2 Sleman, terjadi di kawasan Banyuglugur, Situbondo, Rabu pada tanggal 8 Oktober 2003 malam. Dikabarkan seluruh penumpang yang ada di dalam bus, kecuali kernet dan sopir, tewas terbakar. Diketahui saat itu mereka dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta setelah melakukan struktur dan wisata di Bali. 51 siswa dan 2 guru serta pemadu wisata itu justru pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Tragedi inilah terbit peraturan pintu darurat dan pemecah kaca di bus. Saat itu tidak adanya alat pemecah kaca bus, sehingga korban tewas terbakar setelah tidak berhasil membuka pintu. Standar kemaanan bus mulai ditingkatkan untuk menghindari kejadian serupa. Hampir 2 dekade, tragedi Python akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. 19 tahun silam, seluruh siswa kelas 2 sekolah menengah kejeruan Yayasan Pembina Generasi Muda Yapemda 1 Sleman melaksanakan karya wisata atau staditor mereka di Bali. Dengan suasana gembira, mereka hendak pulang ke kota asal mereka, Sleman, Yogyakarta. Saat itu, mereka menumpang 3 bus AO transport yang melaju beriringan tak lama usai ajan isak berkumandang. Diketahui bahwa bus nomor 3 yang paling banyak mengalami kesialan dalam perjalanan yaitu 2 kali pecah kaca dan tersangkut listrik. Namun, takdir berkata lain, ternyata bus nomor 2 yang tak disangka-sangka mengalami kejadian tragis. Bermula, saat masuk daerah Banyuglugur Python, sebuah truk kontainer dari arah berlawanan pindah jalur karena ingin menyalib. Minimnya penerangan jalan membuat truk kontainer menabrak bus nomor 2 yang tidak sempat menghindar. Tidak sampai di situ, bagian belakang bus ada sebuah truk tronton yang langsung menghantam akibat mendadak berhenti dari depan. Tangki solar dari truk kontainer mengalami pembocoran, sehingga hal ini bermula adanya percikan api sampai membakar bus. Banyak barang bawaan yang mudah terbakar dalam bus membuat api semakin membesar. Saat itu, penumpang bus mencoba membuka pintu belakang, namun karena truk tronton menghantam sehingga sulit untuk dibuka. Beberapa warga sempat yang melihat kejadian tersebut ikut mencoba membuka pintu bus bagian belakang. Bahkan, mereka mencoba melempar batu dengan harapan kaca bus bisa pecah, sehingga para penumpang dapat keluar. Namun, saat itu para siswa tidak berani melompat keluar meskipun kaca bus sudah pecah. Selain karena posisi tinggi, kobaran api yang sangat besar membuat sulit untuk dievakuasi. Warga setempat tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mendengar teriakan minta tolong dari penumpang bus, yang sangat menyayat hati. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan kecil yang membuat warga mundur untuk menyelamatkan diri. Besarnya kobaran api membuat suara teriakan siswa SNK Yapemda 1 kian melemah dan menghilang. Para siswa itu, bersama dengan guru mereka, tewas mengenaskan. Terbakar dalam kobaran api di dalam bus tak jauh dari pintu PLTU Python. Karena lokasinya itu, tragedi mengenaskan ini dinamakan Tragedi Python 2003. Ada cerita mistis setelah kejadian. Setelah peristiwa mengenaskan itu, beberapa warung di sekitar tempat kecelakaan memilih untuk menutup usahanya. Alasannya karena masih terbawa perasaan sedih, takut, ngeri, dan lain sebagainya. Onon, pejaga sekolah sempat menemukan kejadian mistis. Ia mengaku kerap didatangi sosok arwah gentayangan. Saat berkelilingi sekolah, di malam hari, tepat di ruang kelas, ia melihat para siswa dan guru sedang belajar mengajar dan juga riuh dengan suara yang riuh. Tapi, ia begitu terkejut. Tampak para murid dan guru dengan wajah, dengan tubuh gosong seperti hangus terbakar. Di lokasi kejadian, juga terdapat cerita mistis yang dialami oleh pengendara. Beberapa pengendara yang lewat di malam hari terap dihantui dengan penampakan sebuah bus yang berhenti di pinggir jalan. Bagian dalam bus terlihat tenang. Akan tetapi, para siswanya dengan tubuh gosong melihat ke arah pengendara dengan tatapan kosong. Dilansir dari akun Twitter Kisah Tanah Jawa, ada sosok misterius yang membuat terjadinya kecelakaan naas itu. Sosok hitam yang besar mengikuti bus tersebut dari kata asalnya. Saat di Bali, sosok itu berhenti mengikuti. Kemudian, saat bus hendak pulang, sosok hitam besar itu kembali mengikuti bus nomor 2. Menurut akun tersebut, sosok hitam ini yang membuat seolah bus nomor 2 tidak terlihat oleh pengendara lain. Maka dari itu, truk kontainer berani menyalip lajur kanan karena tidak melihat ada kendaraan dari arah berlawanan. Padahal, saat itu bus nomor 2 tengah melaju. Di luar dari cerita mistis, memang jalur di kawasan peiton dan probolinggo terkenal dengan jalur tengkorak. Karena kontur jalan yang bergelombang, tikungan dan tanjakan, serta kondisi samping jalan ditumbuhi ilalang dan tanaman liar. Kejadian kecelakaan bangkai bus nomor 2 itu tidak langsung diangkut, sehingga dijadikan monumen kecelakaan. Hingga tahun 2008, bus tersebut disingkirkan. Saat itulah berbagai cerita mistis kerap menghantui daerah tersebut. Perlahan hilang. Itulah tragedi Python 2003. Semoga semua korban meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Amin.